Dua pemuda di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan duel menggunakan senjata tajam di jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan rumah sakit Dr. Sobirin. Keduanya saling tusuk hingga terluka parah. Saat ini kasus duel berdarah itu tengah diusut oleh Polres Lubuk Linggau. Perisian berdarah ini terjadi pada Minggu 20 Desember 2020 malam. Keduanya Yani Sugianto, 38 tahun warga jalan perbankin Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, dan Joni Jasman, 31 tahun warga karya bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Polres Lubuk Linggau Tengah melakukan penyelidikan kasus duel berdarah antara keduanya yang terjadi di jalan Garuda bawah jembatan penyeberangan depan rumah sakit Dr. Sobirin, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dikutip dari Sripoku, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono melalui PSK NITPIDU, Aibtu Suwarno mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari kedua belah pihak keluarga masing-masing. Suwarno menjelaskan saat ini keduanya masih menjalani perawatan di rumah sakit Arbunda. Berdasarkan informasi yang diterima penyidik sementara, kejadian bermula saat Tony Jasman nongkrong bersama dengan teman-temannya di pasar infres. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ternyata keduanya sudah dua kali ribut. Pertama terjadi pada Sabtu 19 Desember malam namun dilerai oleh para pedagang sekitar. Setelah dilerai pada Minggu 20 Desember malam, Tony mencari Sugianto saat bertemu keduanya sempat cek cok mulut. Tony langsung memukul Sugianto dengan pisau. Karena tak terima, Sugianto langsung mengambil obeng dan menusuk Tony sebanyak 10 kali, merasa terdesak Tony langsung kabur melarikan diri ke Poles Lubuk Linggau. Hingga saat ini belum diketahui motif keduanya berkelahi hingga saling tusuk menggunakan pisau. Karena keduanya belum bisa dimintai keterangan, masih menjalani perawatan intensif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!